Pemirsa sebelum melakukan parade MotoGP di Jakarta, puluhan peserta balap MotoGP mendatangi Istana Negara untuk bertemu Presiden Jokowi Dodo. Para peserta balap pun melakukan konvoy dari istana menuju benderaan Hotel Indonesia. Presiden Jokowi Dodo menyambut puluhan pemalap MotoGP di depan pintu masuk istana. Sebelumnya para peserta balap MotoGP ini memarkirkan motornya di depan istana dan berjalan kaki masuk istana. Presiden Jokowi pun turut mengenakan jaket merah bertuliskan G20. Dalam kesempatan itu Jokowi sempat berbincang dengan para pembalap. Hadir dalam kesempatan itu pun CEO Dona Carmelo Esbelata, Ketua MPT dan Menteri BUMN. Pusat melakukan sesi foto, Presiden dan para pembalap bersiap keluar istana dan melepas para pembalap untuk melakukan konvoy sepanjang jalan MH Tamrin menuju benderaan Hotel Indonesia. Nah, Pak Bisa untuk mengetahui jalannya parade, kita bergabung dengan rekan Nata Armand di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Nata, bagaimana dengan situasi saat ini di sana? Baik, Agung Najwa Pemirsa terkait dengan situasi terkini di tempat saya melaporkan, tempatnya di Bundaran HI Jakarta. Yang berbeda seperti tadi pagi berdasarkan pantauan kami di lapangan, untuk siang kali ini sudah mulai warga ibu kota yang sudah meninggalkan kawasan ini. Karena memang parade sendiri tadi berlangsung pada pukul 10 lewat 10 menit. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa tidak sedikit juga dari masyarakat yang begitu antusias untuk menunggu parade dari para riders dan juga para riders lokal yang melakukan perjalanan dari istana Presiden menuju ke Hotel Kempinski kemudian kembali lagi. Ini sudah menunggu sejak pukul 7 pagi tadi. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa untuk tujuan dari parade ini merupakan rasa hormat kepada Presiden Jokowi Dodo sebelum mereka, para ke-20 rider MotoGP ini melakukan sesi balapan di sirkuit Mandalika. Kemudian tangannya itu, untuk segi pengamanan sendiri, Agung dan juga Pemirsa, ini tadi terlihat banyak sekali dari personil gabungan, dari kepolisian, kemudian juga dinas perhubungan, dan juga sapopensi-pensi tempat yang dikerahkan sekitar ada 500 sampai dengan 600 personil gabungan yang disiagakan guna mensterilkan lokasi dan juga mengamankan proses berjalanan parade. Kemudian tangannya itu, di telantas Polde Metro Jaya juga mengundang beberapa komunitas motor. Jadi tadi selain dari para riders, ke-20 riders, kemudian juga ditambah 60 riders dari riders lokal, ini ada ratusan riders dari komunitas motor besar yang terdapat di Ibu Kota Jakarta untuk memeriakan proses parade MotoGP 2022 yang akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika tahun ini. Kembali ke studio, Agung. Terima kasih Natarman atas informasinya, selamat kembali bertugas.